1.512 pasukan gabungan yang dilepas Gubernur Kalbar Sutarmiji merupakan baris terdepan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Mereka akan siap 24 jam memberikan sosialisasi secara langsung keluarga mengenai bahaya karutlah yang berdampak buruk seperti musibah kabut asal. Tenaga ahli BNPB Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Amrin, yang juga hadir dalam apel siaga darurat pencegahan kebakaran hutan dan lahan, menjelaskan pasukan gabungan ini bertugas memberikan sosialisasi kepada warga desa. Dengan tujuan yaitu dalam rangka mengedukasi, memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat untuk berada di garda terdepan dalam rangka pencegahan karutlah. Pasukan ini nantinya akan tinggal di rumah penduduk, artinya sosialisasi dan pendekatan mereka bisa berlangsung selama 24 jam. Mereka juga sambil berpatroli sebagai upaya pencegahan dini. Jikalau masih terjadi karutlah, maka akan dilaporkan kepada komando yang lebih atas untuk penanganannya. Tapi pasukan ini tetap fokus pada upaya pencegahan. Akan tinggal bersama masyarakat, tinggal di rumah-rumah penduduk. Jadi bersama-sama penduduk, jadi sosialisasi mereka, pendekatan mereka 24 jam. Sambil mereka juga berpatroli, mendeteksi dini, mencegah dini. Kalau ada terjadi hal-hal yang di luar kemampuan, dia dia lapor kepada komando yang lebih atas untuk penanganannya. Tapi tetap fokusnya pencegahan. Untuk waktu penempatan pasukan gabungan pencegah karutlah ditargetkan selama 4 bulan ke depan. Namun kembali pada situasi, bisa saja tidak sampai 4 bulan, atau bahkan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. Maulid PemTV memberi tekan.